Intro Kemudian, nah sekarang Naifah siap-siap Rumus 3 pasang kepada ayat yang ke berapa nih? Yang kelima, yang kelima ya, yang disini ya Baik, siap, Bismillah Kala lo ta'lamun alim al-yakin La ta'lamun al-ja'in Tumma la ta'lamun al-ya'in Tumma la tu's'alun yawma'idhin anin na'in Iya, bagus Irama yang disampaikan adalah Irama Ros Ya, baik ya Kemudian, ya Kita belajar huruf Yang namanya huruf isti'la Huruf apa? Isti'la Huruf isti'la ini adalah Makna isti'la adalah Mengangkat Mengangkat apa? Mengangkat lidah Pangkal lidah ke pangkal langit-langit atas Nah ini ke sini Jadi lidahnya tanya datar Jadi tarik ke atas Tapi di belakang Seperti ini ya Jadi posisinya Ya O Satu, dua, tiga O O-nya bukan di bibir Bukan O Tapi O O tarik ini Tuh, dua, tiga O Lagi O Ya, sehingga anginnya mantul ke sini ya O Nah, jadi O Bukan, bukan O ya Tapi O Semuanya O Iya, bagus sekali Hurufnya coba Kh 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 Huruf Sode Sode Bode Dode Drain Drain To To Kof Of V Nah, sekarang Baca Kh So 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 Bo G G Mo Mo Ko Mo Ya, coba Abang Sudias baca Ya, kenceng Apa? S Iya So Satu, dua, tiga Lagi Bo Terus Oh iya Terus Bagus Iya, bagus Iya, terus Iya Yang kenceng coba Wah Iya, bagus sekali Ya, sekarang Naiva Kh So Bo Yang kenceng Wah Leng, leng, leng Bo Ho Bo Ko Wah Oh iya Iya Bisa Ya Ini huruf Namanya huruf Is Isti'la Ya, huruf Isti'la Ya, baik Kita lanjutkan Kita khususkan Tiga huruf saja Kh Semuanya Kh Kh So 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 Bo Bo Khuhi Khubah Ya Khuhi Subah Khufi Subah Khufi Subah Bo 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 Ya, baik Jadi Bila menemukan huruf Isti'la Tidak boleh Bibirnya mencucukkan Atau monyong Tapi Buka Kh Khu So So Bo Bo Nah Kita lihat Ya Sini Al-Hakumut Takasur Hatta Zurutumul Maqa Nah ini ya Bukan Maqa Hatta Zurutumul Maqabir Satu Dua Tiga Hatta Zurutumul Maqabir Jadi Pemirsa Timu Dimana Bu Nah Berada Sedikit Demi Sedikit Huruf itu Punya Karakter Oleh Karena itu Tidak boleh Sembarang Membaca Tapi Harus Dengan Ilmunya Sekarang Bagaimana Kelanjutan Materi Berikut Ini Tunggu Jedha Iklan Berikut Dan Sesungguhnya Telah Telah Terhadir Metode Metode Sangat Membantu Anda Yaitu Cara Mudah Membaca Dan Mengiram Al-Quran Metode Bilkis Bukan Ngaji Biasa Pada paket Pertama Terdapat Rumus Irama Hitungan Yaitu Mengaktifasi Otak Kiri Dan Kanan Irama Ini Disebut Irama Ros Yaitu Irama Penjelahanaan Dari Imam Mahjid Haram Abdurrahman As-Sudis Alhamdulillahirrabbilalamin Irama Irama yang kedua Irama yang sangat menarik sekali Dan Syahdu Terdengar Yaitu Irama Nahawan Irama Nahawan pun Menggunakan Rumus Hitungan Yaitu Aktifasi Otak Kiri Dan Kanan Yang ketiga Yaitu Paket Irama Lagam Bayati Namanya Lagam Bayati Namanya Lagam Bayati Ini Menjadi Syair Untuk Rumus Irama Lagam Bayati Satu Dua Tiga Namanya Lagam Bayati Yang Pertamanya Kedua Namanya Lagam Bayati Dua Tiga Namanya Lagam Bayati Audhu Basmalah Dua Tiga Datar Datar Tiga Bismillahirrahmanirrahim Termini Di Tambah Tiga 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 Terima kasih.